Jajaran pemerintah Kabupaten Lombok Timur melakukan safari Ramadan di Desa Rumbuk Timur, Kecamatan Sakra. Kegiatan ini sekaligus dirangkaikan dengan peringatan Nuzulul Quran bersama di Masjid At-Taqwa Siren. Penjabat Bupati bersama pimpinan OPD dan Porkopim Dalombok Timur melanjutkan kegiatan safari Ramadan 1445 Hijriah di Masjid Dusun Siren, Desa Rumbuk Timur, Kecamatan Sakra. Kegiatan ini turut dihadiri ratusan warga di Desa Rumbuk Timur dari berbagai usia, mulai dari anak kecil dan orang dewasa. Penjabat Bupati Lombok Timur dalam kesempatan tersebut mengaku momentum bulan Ramadan tahun ini dimanfaatkan dengan baik masyarakat untuk meningkatkan ibadah di dalam masjid. Sehingga Bupati berharap kondisi ini terjadi juga di luar Ramadan untuk tetap memakmurkan masjid dalam beribadah. Melalui momentum tersebut, Bupati mengajak masyarakat untuk mengamalkan nilai-nilai Al-Quran dalam keseharian. Upaya ini untuk memperkuat keimanan seorang umat muslim dan meningkatkan kebersamaan di tengah masyarakat. Kalau kita jujur, Bapak-Ibu, saya secara pribadi merasakan, ya kalau saya sebagai jemaah masjid Al-Quran Selam, ya besar jasanya masjid ini. Besar jasanya masjid ini membentuk kita, membentuk anak-anak kita, membentuk semua keadaan penerus kita. Karena itu kami selalu titip dimanapun berbidato, kepada takmir masjid, kepada ramai masjid, dan seluruh kita semua untuk tetap kita memakmurkan masjid. Tidak saja lewat pembangunannya, tetapi lewat kegiatan-kegiatan, kemampuran sisi ibadahnya, itu sekarang menjadi tantangan kita. Karena secara statistik, peradaban Islam itu masa depannya ada di kita di umat Islam yang ada di Indonesia. Dalam kegiatan tersebut juga diisi dengan peringatan Nuzulul Quran yang disampaikan langsung salah satu penceramah NTB, Haji Subhan Abdullah Achim. Salah satu yang menjadi penekanan tausiyah singkatnya ialah, keutamaan Al-Quran sejak diturunkannya kepada Nabi Muhammad SAW. Al-Quran ini diturunkan Allah SWT kepada manusia paling sempurna dan di waktu yang paling baik. Sehingga Al-Quran memiliki keutamaan terhadap orang yang mengamalkannya. Untuk mendapatkan kemuliaan tersebut, harus berinteraksi dengan Al-Quran setiap saat. Terlebih di bulan suci Ramadan yang penuh dengan keberkahan. Al-Quran ditegaskan menjadi syafaat kepada umat Nabi Muhammad kelak di akhirat. Ya begitu memilih Al-Quran ini dan memilihkan orang-orang yang sedang berinteraksi dengan Al-Quran. Maka Rasulullah SAW dalam hadis Usman bin Abang mengatakan, Sebaik-baik katian itu adalah orang yang belajar Al-Quran dan mengajarkan Al-Quran. Dan Al-Quran ini para nama yang kami melihatkan terus terang untuk kita dapatkan bagaimana mujizat Al-Quran ini. Mencoba saja dibaca sampai ribuan kali, jutaan kali. Oh, mereka bosan. Tidak ada kata bosan untuk baca Al-Quran. Kalau ada buku komik yang terlaris, yang terbaik menurut kita. Buku cerita yang terlaris, terbaik menurut kita. Baca. Kalau 10 kali kita baca, coba ini 11 kali, itu sudah males. Karena kita sudah khotam membacanya itu. Sudah khotam misinya itu. Nah, Al-Quran, orang yang paling pandai berbahasa Arab pun, ketika sudah membaca Al-Quran jutaan kali, jutaan kali datang mananya di Al-Quran. Kegiatan safari Ramadan tingkat pemerintah daerah Lombok Timur pada tahun ini akan dilanjutkan di wilayah Sambelia. 5 lokasi di Lombok Timur menjadi sasaran Ramadan 1445 Hijriah.